Intro Terima kasih doanya dari semua Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Merasa muak Ibunda Lina bandingkan itikat Teddy Dan mantan menantunya Sule Bagaimana pelakukan mertua Lina Zubaida telah berpulang Untuk selamanya sejak Sabtu 4 Januari 2020 Namun kabar kepergiannya Masih terus menjadi pemberitaan Bahkan sosok Teddy Sang suami pun kini kerap tampil Di layar kaca Meninggalnya Ibunda Dari Rizky Vibyan ini memang menyita Perhatian publik Selain melihat meninggalnya yang sempat timbul Keterikan juga hubungan keluarga Lina Dengan Teddy yang masih Disorot Banyak isu-isu miring yang kemudian Menggelinding bak bola panas Bahkan Teddy kerap menjadi bahan Pembicaraan publik Belum lagi isu hutang pulang juta Yang sempat mencuat ke permukaan Baru-baru ini Ibunda Lina Utisa mengungkapkan Perihal itikat Teddy pada Keluarga Lina Utisa bahkan membandingkan Perilaku menantunya itu Dengan Sule yang notabene adalah Mantan suami Lina Mantan menantu Bermula dari pertanyaan Perihal hak asu bintang Utisa bongkar jika Teddy selama ini Tak pernah memiliki tingkat baik Pada keluarganya Menurut Utisa Jika memang ia diminta Untuk merawat bintang putri kecilina Ia mengaku akan menerimanya Dia itu lebih percaya ke orang lain Dari pertama juga Dia akan lebih percaya di asu Sama orang banjaran Sama sopirnya Ketimbang keluarga almarhumah Ucap adik Lina Zubaida Padahal saya terima Tambah ibu Lina Adik Lina juga menambahkan Jika sejak menikah Hingga punya anak Teddy belum sekalipun Mengajak putrinya silaturrahim Ke rumah orang tua Lina Mengaku tak ada komunikasi Antara keluarga Lina dan Teddy Adik Lina pun tak tahu Kini bintang di asu siapa Utisa juga menegaskan Jika dirinya ingin bertemu dengan cucunya Pengen dia datang bawa anaknya Bagaimanalah Silaturrahim ya Seperti Kang Sule ini Mah gak ada etikat baik dia Ucap Utisa Sebut saja Teddy tak ada etikat baik Untuk bunuh silaturrahim Rupanya Dinginnya sikap Teddy ini Sudah sejak awal ditunjukkan Menurut pengakuan ibu Nda Lina Teddy tak pernah ada komunikasi Dengan kerabat Lina Waktu awal nikah gak ada Cuma mama aja Cuma mama aja Yang tahu Ucap ibu Nda Lina Lalu bagaimana guys Terkait hal ini Terkait pengakuan Ibu Nda Lina Yang mengatakan Teddy berbeda jauh Berbalik 180 derajat Daripada Sule Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya